Nah bagi Anda sendiri yang sudah lulus sekolah ataupun sudah lulus kuliah, ini ada kabar baik bagi Anda para pencari kerja karena pemerintah telah membuka lawangan pekerjaan calon pegawai negeri sipil 2017 putaran ke-2. Nah hampir 18 ribu lawangan pekerjaan tersedia dan dibagi berbagai kementerian ataupun lembaga negara. Untuk menanggulangi kecurangan, Ombudsman juga menyediakan posko aduan. 17.928 lawangan pekerjaan di 61 instansi pemerintah telah dibuka mulai 5 September kemarin. Lawangan ini meliputi 500 posisi di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memang mengalami kekurangan PNS dan sekitar 17.400 sisanya di kantor kementerian serta lembaga negara. Peluang juga terbuka bagi penyandang disabilitas dengan 166 jatah lawangan. Proses seleksi CPNS ini pun sudah dapat diakses melalui situs kementerian PAN-RB, situs badan kepegawaian negara, ataupun situs resmi instansi yang bersangkutan. Terpas dari mudahnya akses menggunakan situs pemerintah, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Aplur mengingatkan pendaftar hendaknya tetap waspada akan potensi penipuan. Ia meminta pendaftar tidak menggunakan jasa calo yang menjanjikan kelulusan dengan uang imbalan. Untuk peserta seleksi CPNS yang merasa dicurangi atau dirugikan dalam proses penerimaan, Ombudsman membuka pelayanan aduan. Dapat menyampaikan pengaduan ke call center Ombudsman 137, atau melalui media sosial kami dengan hashtag atau tagar CPNS, atau juga melalui saluran kami yaitu SMS dan WhatsApp di 0821 3737 3737. Seleksi penerimaan CPNS akan dimulai pada tanggal 11 hingga 25 September 2017 mendatang. Tes meliputi wawasan kebangsaan, tes intelektual umum, dan tes psikologi. Dan memang tiap kali pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil ini masyarakat langsung atusias terlihat dari banyaknya pelamar. Salah satu daya tariknya adalah gaji serta tunjangan hingga juga fasilitas yang didapatkan. Dan kita akan lihat bersama bagaimana dari tiga instansi pemerintah dengan gaji dan tunjangan tertinggi yang kami lansir dari lamandetik.com. Kita akan lihat dulu instansi pertama yang juga sangat menarik perhatian dari para calon pelamar pegawai negeri sipil ini. Kita lihat gaji dan juga tunjangan yang terendah ini kalau kita lihat yaitu 6.346.500 per bulan. Ini bagi Anda yang belum memiliki pengalaman pekerjaan dan ketika memasuki menjadi pegawai negeri sipil Anda bisa mendapatkan uang dengan 6.346.500 per bulan. Sementara tertingginya ini saya sampai tidak bisa berkata-kata ya ini lumayan besar. 133.332.300 per bulan ya ini gaji tertinggi yang bisa Anda dapatkan dari Pemda DKI Jakarta. Selain itu kita juga akan lihat dua instansi lainnya yang juga menarik perhatian dari para calon pelamar pegawai negeri sipil selain dari Pemda DKI Jakarta juga Ditjen Pajak yang juga menarik perhatian. Kita lihat bagaimana gaji plus tunjangan yang didapatkan dari pegawai Ditjen Pajak ini yaitu perbulannya memang lebih tinggi dari Pemda DKI Jakarta. Kita lihat bersama yaitu 6.848.300 rupiah per bulan. Ini sekitar 200.000 lebih tinggi begitu dari para pekerja di Pemda DKI dan ini adalah harga terendah ataupun gaji terendah serta tunjangan terendah. Sementara tertingginya itu 122.999.300 per bulan begitu. Gaji yang bisa didapatkan dari Ditjen Pajak, pegawai negeri sipil yang ada di Ditjen Pajak. Selain itu kita juga akan lihat bagaimana begitu instansi pemerintah berikutnya yang juga menarik perhatian masyarakat agar bisa masuk menjadi pegawai negeri sipil dan mengejar bagaimana tunjangan yang bisa didapatkan dari pada pemeriksa keuangan ketika Anda memasuki instansi ini yaitu tunjangan yang bisa didapatkan. Ini adalah tunjangan bukan gaji begitu terendah yang bisa didapatkan yaitu 1.540.000 per bulan begitu. Sementara tertingginya yaitu 41.000.000, ini hanya tunjangan ya 41.550.000 per bulan. Dan tentu saja dengan tingginya gaji yang bisa didapatkan ini juga bisa memacu bagaimana kinerja dari para pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Dan pastinya ini dia tadi yang menjadi penarik perhatian bagi para calon pelamar begitu. Dan juga selain itu juga mengapa PNS sangat dinantikan yaitu karena ini juga sangat minim begitu untuk dipecat dan juga karena fasilitas serta jaminan hari tua yang sudah terjamin oleh negara.